warga sabang membongkar tenda penampungan untuk pengungsi rohingya warga sabang paksa pindahkan 139 pengungsi rohingya yang ada di desa balohan ke kantor wali kota sabang Aceh pada senin 4 desember 2023 mereka melakukan ini karena warga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan pengungsi rohingya juga yang terus bertambah di desa mereka dalam keterangan video yang diketahui pada senin 4 desember 2023 sudah lebih dari 1.447 pengungsi rohingya yang terdampar di Aceh tampak dalam video para pengungsi rohingya yang sudah digusur tendanya tergeletak tidur tanpa alas selamat menikmati